Mbak, anaknya itu, pernah main kesini, sambang itu Mbak? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali? Iya, itu gimana? Tidak, berapa puluh tahun, lebih 30 tahun, nggak mau sama orang kembali lagi. 30 tahun, nggak pernah nyambangin Mbak? Mbak, anak bong-layak, kicaret di luar biasa, sampai sutra keamininan. Akhirnya, anaknya tadaстam, ngay-sretan. Nggak pernah, anaknya mau, mengakui, sampaipoang. Saya tidak tahu kalian akan berkongsi korong-kohong-kohong. Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my channel Di video kali ini Saya sedang berada di Setro Baru Utara, Surabaya Kali ini aku akan ajak kalian Untuk mengunjungi Mbah Ibrahim yang dulu itu sempat viral Banget teman-teman Saya kesini tuh ingin tahu aja kondisi Mbahnya itu seperti apa setelah viral Sekalian Menyampaikan titipan dari teman-teman Kepada Mbah Ibrahim Oke teman-teman Jika kalian ingin tahu bagaimana kondisi Mbah Ibrahim saat ini, kalian harus Stay tuned terus dan tonton video ini Sampai habis Itu Mbahnya ya teman-teman Mbah Assalamualaikum Mbah Kabarnya gimana Mbah Ya baik-baik saja Masalah kerjaan Gak tinggi Ada tesepian Masalah ada koronanya Oh ada korona ini sepi Mbah Ya tidak seperti biasa Tidak seperti biasa Mbah kalau boleh tahu namanya siapa Mbah Mbah eh waktu-waktu Corona jualan itu selalu sepi selalu sepi dada ngabisin 10 ini aja Oh nggak bisa 10 plastik itu jarang bayar sejak pandemi Corona ini jualannya jam 5 sampai jam 9 pulang mbak saya mau beli rotinya ya mau beli rotinya eh berapa ya sepuluh aja berapa toh harga satunya mbak iya 2000 lihat ya mbak ini teman-teman rotinya itu segini harga satu potong itu 2000 ya terus ini ada rasa apa aja mbak blueberry strawberry kacang keju milo becet Oh gitu banyak ya rasanya kalau nanas enggak pakai Oh gitu bah saya mau beli 10 aja ya rotinya boleh ya sekarang aja mbak rasanya campur bah terserah mau rasa apa aja yang penting jangan kacang ya mbak Ibrahim eh sudah berapa lama jualan kurang lebih enam tahun enam tahun sebelumnya jualan gini roti saya jadi tukang batu jualan apa mbak sebelum jadi ada apa belum jualan roti ya jadi bakal saya jadi tukang batu tukang bangunan Oh jadi tukang batu Oh gitu pokoknya pokoknya kalau belum pukul 9 ya nggak pulang belum pukul 9 nggak pulang ini baru mbak ada hari liburnya nggak mbak kalau roti misi ada ya nggak bisa ya nggak libur mungkin ada hari Minggu libur atau apa mbak ada hari Minggu libur Oh gitu semangat ya mbak nah ini dikasih selai ya mbak ya ya mbak ada dikasih keju Oh ini yang rasa keju ya mah ya Oh rasa keju bikin ngiler mbak belum jadi sudah lapar mbak ini kejunya banyak banget banyak nggak rugi mbak ya sudah ukurannya sudah ukurannya Wow temen-temen lihat ya ini selainya ini misisnya ini kejunya melimpah banget kejunya temen-temen wawarga dua ribu lomba ini banyak banget mbak ada yang beli iya kalau milu ya ini hanya jadi Oh satu itu cuman jadi tiga sudah dihitung sudah dihitung sudah ada takarannya milunya juga banyak banget mbak eh iya ini tinggal satu tinggal satu iya oh gitu ngambil jadi mbak Dul ini cari keuntungan dikit yang penting lari siapa ya tapi sekarang pandemi ini sepi ya ya semoga semoga haris manis ya mbak dagangannya iya hari gini nih pokoknya waktu jam 6 gitu aja sudah enggak berhenti banyak yang beli masih pakai kompor ya mbak aku enggak berani LPG di rumah ada LPG juga enggak berani pakai Oh jadi sampai sekarang masih pakai kompor karena takut pakai LPG mulai LPG keluar sampai sekarang enggak papa mbak yang penting kompornya nyala ya mbak ini teman-teman mbak Dul Ibrahim mau bakar rotinya dikasih mentega dulu semoga laris manis ya mbak dibalik sama mbak Ibrahim yang paling murah jualannya mbak karena mbak ini jualannya eh ambil untung sedikit tidak perlu banyak dengan ulas kasihan sama anak kecil jadi potongan ini yang saya pengen jadi mbak Ibrahim ini tuh kasihan sama anak kecil yang beli ya mbak ya kalau jualannya mahal kalau kalau dikasih uang gitu mbak iya mbak ini beli 10 segini banyaknya teman-teman 1 kresek mbak kenyang ini iya oh ada lagi kreseknya mau didobelin gitu mbak gak usah didobelin gak apa-apa mbak mbak ini kok banyak kucing ya ini loh banyak kucingnya teman-teman iya kucingnya ini yang ngasih makan mbak iya kalau kucingnya teman-teman oh gitu ya ini bukan kucing saya yang kucing saya oh jadi mbak Ibrahim itu pecinta kucing juga mbak ini kucingnya oh tapi mbak Ibrahim kasih makan juga iya kalau sore kalau ada jualan gigi itu oh iya ini teman-teman kucingnya itu dikasih makan dikasih makan sama mbak Ibrahim kalau sore jadi mereka itu sering kesini berkumpul-kumpul berkumpul-kumpul gini ya mbak ya nungguin mbak jualan nemenin mbak jualan mbak saya mau ngobrol lagi boleh gak mbak ya boleh saja boleh ya ya maaf loh dari tadi ngobrol terus ya ngobrol lagi ya yaudah duduk aja ya mbak ya sambil duduk oke teman-teman ini sekarang saya sudah berada di samping mbak Dur Ibrahim ya ya Allah mbak ini jualan roti bakar dari jam berapa mbak mulai jam lima jam lima sampai jam sembilan malem ini tadi sudah laku berapa mbak di samping ini oh baru saya aja saya penglarisnya dong mbak ya Allah belum bayar loh mbak ini mbak nanti nih mbak gak apa-apa oh teman-teman gini saya mau ngobrol ya mau ngobrol lagi nih dari tadi udah ngobrol mau ngobrol lagi mbak mbak ini disini tinggal sama siapa sama istri sama istri sama istri sama istri kedua oh gitu itu lalu memang iya iya itu gimana tidak berapa puluh tahun lebih tiga puluh tahun gak mau sama orang kebal lelaki tiga puluh tahun gak pernah nyambangin mbak dan mulai kecil dan mulai kecil sampai dewasa sampai sudah kawin pun anak mbak gak pernah ke sini gak pernah ke sini tidak pernah saya gak pernah saya lalu berjambat ke kampung ini saya ke sana menarikin cariin cariin ini yang saya saya nyambut sendiri dong disana hanya satu kali ya anak saya yang maaf maaf kenapa mbak kok anaknya marah saya gak tahu ngajib saya kalau anak gak mau mengakui sampah itu saya dikatakan di kon kon gitu tidak dikatakan hanya kon kon itu yang panjang Oh masukan lum minum lum makan dan panangan makan dan dikatakan yang meluatan ong wanya ya ya adalah lum makan yang dan berta yang ada kemana-mana dulu ke saya misi jadi tukang batu ya kembali saya bawa oh dulu pas masih kecil Mbah jadi tukang batu dulu dibawa anaknya iya enggak tapi sekarang sudah besar mereka itu enggak ada yang mau mengakuin Mbah Duh Ibrahim sebagai orang tuanya enggak ada sama sekali teman-teman tapi akhirnya saya terima kemudian aku tergantikan jenung sama amin ya Allah iya anak-anak ini sama saya dan nanti kalau saya sampai buku ambil ke tempat untuk jangan sampai minta maaf sama saya Mbah udah nggak mau nerima maafnya anak-anak Mbah soalnya saya misi Anu sudah nggak mau sudah masih akan dimintai doa itu kan salah untuk makan sehari-hari Mbah Ibrahim kan ngandalin dari roti bakar ini iya 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 maklum kalau makan ya sangat banyak dan nggak menerima merohan dan ada juga masak dan nggak masak tapi kalau kita beker tapi di sini ya juga ini kalau boleh tahu nih Mbah Mbah ini untungnya itu berapa tau Mbah jualan ini Mbah seharinya? aku yang us我們的 iya pokoknya saya pernah dibuuh tapi anda ingin makan jadil yang salah untuk keuntungannya jadi gini Mbah Ibra karena panah undi korona ini sepi keuntungannya itu enggak tahu ya Mbak ya enggak tahu karena beberapa-berapa misalnya bimbing tapi tapi banyak ya jadi muter gitu ya Mbak ya untungnya gak kelihatan karena seksini ya Mbak udah kalau mau anaknya kesini enggak diterima gitu kalau memang mau kesini saya terima terima kalau mau ke diri kita ada kemungkinan karena emang anaknya sudah keterlaluan sekali ya Mbak ya 30 tahun ya Mbak ya lebih lebih 30 tahun saya memikir nomor satu itu umur 11 tahun 11 tahun sampai sekarang padang Mbak Ibrahim ini kan viral mereka nggak ada Mbak ya terpetuk hatinya untuk kesini itu sudah saya lihat pikiranannya saya ke sana aja sudah gitu caranya tidak mungkin sih jadi gini teman-teman ya Mbak Ibrahim itu sudah pernah mencari anaknya ya tapi di sana itu malah dimati-mati ya Mbak iya dimati-mati sama anaknya jadi aku pula yang nomor dua yang mati itu ya nggak tahu kalau yang nomor tiga lagi juga ya sama nomor empat nggak tahu apa yang sama pamitan sudah rumahnya sendiri-sini itu kalau boleh tahu ya Mbak itu tinggal di sini ya cairah sini itu ngontrak atau ngekos atau rumah sendiri toh Mbak kontrak tanah kontrak tanah terus Mbak itu bangun-bangunan gitu ya Mbak bangun sendiri dari triplex triplex gitu terus kalau boleh tahu kontraknya itu bayar berapa Mbak pertama 1 juta 1 tahun 1 tahun kontraknya itu 1 juta setengah sekarang Mbak Ibrahim jadi gini eh saya itu aku kesini mau menyampaikan amanah titipan dari teman-teman saya untuk Mbak ini saya ambilkan dulu ya teman-teman teman-teman ini ya ini ada titipan rezeki untuk Mbak-Mbak sepu yang membutuhkan saya berikan kepada Mbak Abdul Ibrahim ini apa ya teman-teman sudah diterima ya Mbak tolong dihitung ya Mbak jadi teman-teman saya itu biar tahu kalau uangnya itu sudah saya berikan ke Mbak Abdul Ibrahim tolong dihitung ya Mbak iya tidak ada berapa iya ini teman-teman ya dihitung sama Mbaknya iya ada berapa Mbak ada 300.000 ada 300.000 ya teman-teman teman-teman titipan dari teman-teman untuk Mbak Mbak sepu saya berikan ke Mbak Abdul Ibrahim senilai 300.000 ya alhamdulillah ya Mbak ya terima kasih ya Mbak atas doanya teman-teman terima kasih ya yang membantu Mbak Ibrahim semoga rejukinya lancar sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungan Allah dan semoga berumur panjang ya Mbak ya Mbak Amin Mbak amanahnya sudah saya sampaikan ya saya mau pamit Amin Amin Mbak Ibrahim gini saya mau pamit Mbak yang kabar Mbak harus tetap semangat ya baru tetap kuat ya berdoa jangan lupa ibadahnya ya Mbak saya bantu doa teman-teman juga bantu doa ya semoga dalangan Mbak Abdul Ibrahim ini laris manis ya Mbak ya Allah ya sudah saya mau pamit dulu ya teman-teman ya Assalamualaikum Mbak 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 saya mau pamit dulu ya ya Mbaknya hati-hati ya bawa uang ya 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 sudah Assalamualaikum Assalamualaikum